Halo, masih bersama materi yang ada di Australia yang punya segudang cerita Mari masak dari dapur kecilku Masakan yang pertama yaitu bihun goreng sederhana Bawang putih, bawang merah, kubis wortel, dan daun bawang Untuk bumbu-bumbunya itu yang dijemplong-jemplong Nanti itu ada merica, ada garam, ada gula, ada kecap ikan, dan ada kecap asin Jadi campang Masukkan beberapa sendok makan minyak Setelah itu gongsreng, bawang putih, dan gongsreng 2 putih telur sampai harum Nah teman-teman, kalian boleh tambahkan disini itu bila kalian suka Mau ditambahkan sosis, mau ditambahkan ayam, boleh Untuk bihunnya, aku memakai bihun cap mojair Untuk mengenali bihun macam-macam ya Jadi bihun ini ada yang halus, ada yang kasar Dan ini yang kasar Masukkan sekitar 200 ml air matang Gongsreng-gongsreng seperti ini Bila punya bawang putih dan bawang merah goreng, boleh dimasukkan Masukkan wortel, kubis, dan daun bawang Gongsreng kembali teman-teman seperti ini secara jentel Masalah mihun, mihun ini ya teman-teman Kalau kalian suka dengan kecap manis, boleh ditambahkan Karena disini aku tidak memakai kecap manis Tetapi kecap ikan dan kecap asin yang aku masukkan Tapi kalau kalian suka, boleh memakai kecap manis atau oyster sauce Kita lagi gongsreng-gongsreng seperti ini Wangi sepanjang hari pokoknya ya teman-teman ya Jadi disini itu, mihun sederhana ini boleh ditambahkan apapun Jadi disini aku memberikan contoh untuk basic membuat mihun goreng sederhana Sudah jadi Dan pada waktu, masukkan kecap asin dan kecap ikan Tapi kalau kalian suka, boleh ditambah dengan kecap manis Dan ditambah oyster sauce Dan ditambah lagi yang namanya Sesame oil Lalu minyak wijen Nah teman-teman, untuk resep yang pertama Ini sudah mulai selesai Jadi gampang kan kita akan bikin mihun goreng seperti ini Apapun mihunnya, kalian ikuti saja seperti ini Pasti jadi Ini Resep sederhana mihun goreng ala bakteri yang ada di Australia Sudah selesai Saatnya kita akan ke masakan yang kedua Resep yang kedua Mis pokoknya, bihun goreng ini mantep Teman-teman pemula yang belajar masak Untuk belajar pertama kali Bikin bihun goreng ini Dipasti dijamin enak menurut saya Dan teman-teman, mis mari ya Saatnya kita akan pergi ke resep yang kedua Kalau kalian suka dengan pasta Nah, ini ada kerli fetus ini Mau tak bikin masakan Indonesia tercinta Nusantara Misalnya dibikin pasta yang mapamia Nah, sekarang ini Ala-ala mbak Tere ya Ikuti Rebus pasta ini Jangan lupa masukkan 2 sendok makan yang namanya olive oil Tapi kalau tidak punya olive oil Boleh minyak apapun Biar tidak lengket Setelah itu Ditiriskan Diberi lagi 2 sendok makan kurang lebih olive oil Sambung lagi Saatnya kita ke penggorengan Teman-teman Siapkan seperti ini 2 sendok makan olive oil Kembali bawang putih Sampai Dikongkling seperti ini Ini dimasukkan 4 putih 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 telor Putihnya dibikin roti Jadi putihnya aja dimasukkan Hanya punya daun bawang seperti ini Jadi pada waktu masaknya ini hanya memakai merica hitam Garam Gula sedikit Gongsreng Gongsreng Seperti ini Kalau kalian suka dengan kecap saus kecap Mau masukkan saus tomat Saus sambal juga boleh ya Jadi disini itu Kalian boleh berkreasi apapun Boleh ditambahkan juga irisan ayam Irisan sosis juga boleh Atau diberi keju Ini aku akan ganti wajan dulu ya Kualinya ya Nanti biar Biar bisa gongsrengnya itu lebih enak Ini aku masukkan saus tomat dan saus Sambal Jadi jadi satu seperti ini ya Nah teman-teman Ini itu opsional Bila kalian suka ya Kalian kalau gak suka boleh disip ya Setelah aku ganti wajan yang besar Jadi seperti ini Jadi aku leluasa pada waktu aku gorengnya Nah inilah teman-teman Jadinya pasta goreng ceritani Jadi bukan pasta yang digoreng Memakai minyak banyak Jadi Aku bikinnya seperti ini Wess mari Jadi sudah resep yang kedua Setelah ini kita akan ke resep yang ketiga Jadi disini itu Resep yang ketiga ini Aku akan bikin Daging sate kecap Ya aku masih cerita Masalah pasta ini Jadi pasta ini Itu bisa dimakan Dengan topping apapun Aku punya disini itu Salmon kaleng Jadi aku makannya Dengan salmon kaleng Jadi rasanya Masuk juga apapun ya Jadi pasta ini Bisa macam-macam Kalau kalian bisa mengolahnya Itu bisa dimasak apapun Jadi seperti ini Ya kita itu ke menu yang ketiga Langsung saja Punya 600 gram daging tetelan Biasanya untuk sate Untuk rawon Untuk gule Untuk soto Juga bisa ya Siapkan teman-teman Yang namanya Bawang merah Bawang putih 2 sendok makan Minyak Gongzeng Seperti ini Ini itu bikinnya Sangat sederhana sekali Ini kalian boleh tambahkan Oyster sauce Boleh ditambahkan Kecap manis Bila suka Terus dimasukkan 600 gram Yang sudah dipotong-potong Dagingnya ini Sudah dicuci bersih Masukkan perasan Joruk lemon Ya kalian suka Dengan resep-resep ini Kalian bisa Ditambahkan 1 sendok makan Butter Untuk menambah Cita rasa Masukkan Garam Merica Merica Memakai merica Hitam ya Saya ya Disini tambahkan Gula sedikit Jadi digongzeng Seperti ini Ditutup Kurang lebih 10 menit Sampai 15 menit Sampai dia Keluar sendiri Sebelumnya Masukkan Kecap manis Dan oyster sauce Bila kalian suka Diamkan Sekitar 10-15 menit Ditutup ya Teman-teman Jadi biar dia itu Matangnya Sempurna Setelah ini Kalian Diamkan dulu Sebentar Dan disiapkan Tusukan sate Jadinya Mantep kan Jadi ini Ceritaku Bersama Daging Tetelan Sapi Untuk resep yang terakhir Mungkin ini sudah pernah Aku unggah ya Teman-teman Tetapi disini Aku mau cerita Kembali Jadi disini Kalau kalian suka Dengan Sambal goreng Kentang Hati Jantung Ayam Terus Apapun Disini itu Kalian boleh Tambahkan juga Mau kentang Mau tahu Yang digoreng Setengah mateng Bukan daun kunyit Dan bunga lawang Disini aku Memakai Kurang lebih 400 ml Santan Terus Aku tambahkan Air Satu gelas Tengah Nah teman-teman Disini itu Untuk Bumbu rendangnya Kalian boleh Memakai yang Instant Atau Kalian Bikin blender Sendiri Juga boleh ya Disini Aku tambahkan Terong Yang sudah Digoreng Jadi teman-teman Inilah Ceritaku Semoga Kalian suka Dengan ceritanya Mbak Tere Yang selalu Ada di Pojok Dapur Kecilnya Selalu Memberikan Cerita Tentang Kotanya Semoga Kalian suka Jangan lupa Di like Di komen Dan Di share Terima kasih Sabar Menunggu Kedahadiranku Karena masalahnya Masih repot Di tahun 2023 Ini Terima kasih Teman-teman Salam sayang Selalu Dari Mbak Tere Sehat Selalu Bye Terima kasih selamat menikmati